Oke Ketemu lagi di vlog Kelas Cangkir Kopi di Rijurney Jadi hari ini itu Kamis 14 Mei 2020 Saya ingin Ngobrol tentang Pandemi COVID-19 Yang terjadi di Indonesia dan berapa Milai dunia, semoga informasi yang berguna Jadi Saya ingin berangkat dari Pandangan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020, sebuah hal Yang katakanlah kurang bagus Kurang menyenangkan buat kita semua itu terjadi Karena berdasarkan informasi Di kompas.com, Anda bisa lihat di sini Ini, kita melihat Screenshot dari informasi tersebut Jadi pada Rabu Tanggal 13 Mei 2020 itu ada Kasus COVID-19 Tertinggi sejauh ini di Indonesia Yaitu 689 kasus Itu untuk pertama kali Ada Kasus baru COVID-19 itu Tembus di angka 600 Setelah sebelumnya Ada 2 hari Di Mei ini juga Itu tembus di angka 500 Tentu ini kabar yang Kurang bagus Kurang bagus Kurang bagus Kurang bagus Kabar yang Tidak bagus malah Di tengah Kondisi seperti ini Dari 689 kasus baru COVID-19 di Indonesia 183 kasus baru terjadi di Jakarta Ini miris Karena Di bulan kedua PSBB Diberlakukan Kita pun menghadapi fakta Perbatan antara Pemerintah pusat Dan pemerintah wilayah Jakarta Yang Semakin mencuat di media masa ya Memang Indonesia bukan hanya Jakarta Tapi Jakarta Portret Indonesia Di idil ibu kota Indonesia Tanpa mengesampaikan Negara Wilayah-wilayah lain Katakanlah Salah satu Pencapan yang Bagus itu Yang saya tahu itu Dari pemerintah Bali Yang mampu menekan Penyebaran pandemi Dengan konsep Model sendiri Menjadi krusial sekarang adalah Apa yang kita harus lakukan Di tengah Grafik Kasus baru yang bertambah Terlepas banyak juga yang sembuh Ataupun Beberapa sudah meninggal Tapi angka Penambahan kasus baru itu Menunjukkan Semakin ketidaksiapan Baik pemerintah Pusat Ataupun pemerintah wilayah Untuk menghadapi Pandemi COVID-19 Di negeri kita Mirisnya Di tengah Penyebaran Wadah COVID-19 Yang grafiknya Terus jendong Menaik Ini Kita semakin Katakanlah kehilangan Pijakan Atau pedoman Kepada Siapa Kita harus Mengacu Panduannya Atau informasi Atau protokolernya Sebagian Sebagian pandangan Yang mengatakan Bahwa Ada kata Dari awal Indonesia Lockdown Mungkin Penyebaran Pandemi ini Bisa ditekan Cuman Bagi saya itu Tetap sebuah Premis Yang Masih umum Karena Katakanlah Tidak terlalu Berkorelasi Dengan Faktin Lapangan Ada beberapa Catatan Kalau lockdown Itu diberlakukan Pertama adalah Apakah APBN Kita sanggup Untuk Menutupi Mengcover Biaya Ekonomi Ketika Kebijakan Lockdown Itu diberlakukan Kedua Kalau APBN Kita sanggup Ada Persoalan yang Lebih besar Mengenai Data Kependukan Pandemi COVID-19 Ini Juga Telah Menjabarkan Sekian Fakta Di Jakarta Misalnya Upaya Distribusi Bantuan Semrawut Terkait juga Data Kependukan Yang Lemah Karena itu Ibu Kota Indonesia Di dekat Jakarta Di Kabupaten Pokor Misalnya Berapa Waktu Lalu Kepala Desanya Dipusingkan Dengan Perbedaan Data Pihak-pihak Yang Merak Untuk Menerima Donasi Antara Pemerintah Otoritas Wilayah Dengan Data Di Lapangan Jadi Kabarnya Data Yang Ada Di Pemerintah Wilayah Kabupaten Bogor Itu Adalah Data Yang Sudah Tidak Signifikan Jadi Barat Sederhana Yang Gini Kasusnya Mungkin Ada 300 Orang Miskin Di Data Pemerintah Wilayah Kabupaten Bogor Misalnya Tapi Faktanya Di Lapangan Ternyata Kalau diambil 300 Nanti Yang 700 Yang Gimana Terus Yang Ketiga Andai Kata Data Kependudukan Kita Valid Ada Persoalan Yang Lebih Besar Lagi Yaitu Tradisi Sunat Menyunat Nah Ini Bukan Rahasia Lagi Kalau Misalnya Gini Kalau 500 Ribu Dalam Bentuk Tunai Apakah Tidak Dipotong Oleh Mendistribusi Ataupun Kalau Bentuk Pangan Dalam Beras Apakah Pangan Itu Tidak Dipotong Itu Jadi PR Juga Jadi Untuk Lockdown Kalau Anda Orang Orang Pintar Di Luar Sana Mungkin Anda Bisa Memberikan Informasi Entah Melalui Media Sosial Anda Atau Apapun Anda Bagaimana Skenari Lockdown Yang Tepat Untuk Indonesia Karena Kalau Hanya Sekedar Teriak Lockdown Terus Bagaimana Relaksasinya Kayaknya Pemerintah Semakin Jagap Untuk Menyapkan Apa Berkacang Pada Dua Negara Besar Negara Dengan Penduk Besar Seperti Indonesia Yaitu Amerika Serikat Dan India Kebijakan Lockdown Pun Tidak Bisa Dijadikan Solusi Yang Baik Di India Sudah Sering Kita Lihat Masyarakatnya Digebukin Karena Tidak Disiplin Itu Kurang Lebih Sama Seperti Karakter Masyarakat Kita Kalau Pelanggar Pelanggarnya Pasti Banyak Kayak Banyak Yang Digebukin Terus Kedua Dan Makan Chaos Juga Karena Mungkin Akan Melawan Terus Kedua Amerika Di Tengah Kebijakan Lockdown Tidak Lockdown Semi Lockdown Yang Di Amerika Faktanya Hari Ini Amerika Serikat Adalah Negara Dengan Jumlah Penderita COVID-19 Terbesar Di Dunia Dan Jumlah Korban Yang Meninggal Pun Udah Hampir Mendekati Angka 100 Ribu Orang Koreksi Kalau Saya Salah Dan Anda Bisa Meninggalkan Komentar Di Bawah Jika Ada Panah Yang Berbeda Kita Berusaha Saling Mencerahkan Satu Sama Lain Ada Pula Pandangan Yang Ketiga Ini Dari Orang Orang Cerdas Yang Saya Dapat Baik Itu Orang Yang Sekenal Atau Tidak Misalnya Dari Petinggi Carta Politika Mas Juni Arto Wijaya Di Twitter Saya Lihat Dia Mengatakan Bahwa Sebaiknya Pak Jokowi Melihat Dari Korea Selatan Terus Ada Berapa Teman Juga Yang Bilang Seandainya Indonesia Mengarah Ke Negara Scientis Mungkin Kita Akan Lebih Siap Menghadapi Pandemi Seperti Ini Ini Jadi Mengingatkan Saya Pada Sebuah Pernyataan Yang Dilengkap Oleh Seorang Mantan CEO Marketplace Terbesar Indonesia Yang Mendirikan Diri Tentang Biaya Scientis Negara Kita Yang Sangat Rendah Begini Sekali lagi Kalau hanya mengeluarkan Pernyataan D Yang Umum Seperti itu Tidak akan Memberikan Solusi Kepada Pemerintah Karena Pertama Tidak Ada Juga Premis Dari Anda Yang Pintar Ini Seberapa Lama Bagaimana Skenarionya Bagaimana Mekanismenya Butuh Berapa Waktu Lama Agar Kita Bisa Menjalan Di Negara Scientis Itu Satu Terus Kedua Negara Indonesia Ini Sangat Keluar Baik Dari Suku Sikap Politik Pandangan Budaya Macem Macem Bagaimana Kita Bisa Menentukan Satu Ritme Arah Scientis Itu Sendiri Untuk Indonesia Terus Yang Paling Krusial Dari Itu Semua Adalah Kalau Kita Melihat Sistem Pendidikan Kita Ini Yang Paling Miris Setiap Ganti Menteri Setiap Ganti Pemerintahan Sistem Pendidikan Kita Berubah Sistem Pendidikan Kita Tambah Sulong Mulai Dari TK Sampai Atas Bagaimana Kita Mekala Scientis Budaya Baca Kita Rendah Jadi Pertanyaannya Kemudian Kalau Kita Tidak Menjadi Negara Scientis Bisa 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 Tidak Kita Selamat Bisa Saja Kalau Kita Menemukan Pola Yang Tepat Untuk Negara Kita Mungkin Anda Orang Orang Pintar Yang Ada Di Luar Sana Bisa Bagi Bawasan Anda Melalui Media Sosial Atau Apapun Jurnal Atau Apa Coba Sebarkan Ke Publik Agar Kita Semakin Pintar Jangan Hanya Teriak Teriak Doang Buktinya Kuba Bisa Menekan Pandemi Walaupun Dia Bukan Negara Scientis Mungkin Negara Sosialis Komunis Seperti Vietnam Mungkin Kita Bukan Negara Komunis Bukan Negara Scientis Bukan Negara Pertanian Bukan Negara Teknologi Terus Bagaimana Kita Kita Menciptakan Solusi Berdasarkan Karakter Negara Kita Tolong Bantu Kalau Anda Orang Pintar Mengenai PSBB Sendiri Ini Memang Yang Miris Karena Di Bulan Kedua Pelaksanaan PSBB Justru Angka Kasus Barat Semakin Meningkat Dari Awal Pun Saya Sudah Pesimis PSBB Ini Bisa Berjalan Dengan Baik Karena Karena Yang Krusial Itu Pemerintah Tidak Memberikan Pointer Yang Jelas Bagaimana Realisasi PSBB Yang Paling Krusial Lagi Bagaimana Sanksinya Bagi Para Pelanggar Karena Tanpa Sanksi Kebijakan PSBB Ini Hanya Semacam Himbowan Dan Kalau Hanya Terpaku Pada Himbowan Kita Bukan Masyarakat Yang Terpelajar Kalau Tidak Dikasih Sanksi Biasanya Kita Cenderung Melanggar Naik Motor Tanpa Helm Terus Katanya Sekarang Keluar Tanpa Masker Ya Kan Jadi Harus Ada Sanksi Sanksinya Apa Saya Tidak Tahu Tapi Kalau Anda Tidak Punya Sanksi Ya Himbow Semacam Ini Aja Hari Ini Pun Juga Yang Saya Tahu Di Pekan Ini Bentuk Sanksi Pun Berbeda Beda Setahu Saya Di Jakarta Kalau Ketahuan PSBB Itu Dikenai Hukuman Pengusampah Itu Yang Saya Tahu Hanya Terjadi Pada Orang Orang Kecil Kalau Informasi Di TV Kalau Di Bekasi Yang Saya Tahu Kalau Melanggar Dikenai Denda 250 Rp Nah 250 Rp Gimana Caranya Kalau Orang Tidak 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 Dua Bulan Orang Tidak Kerja Dari Mana Uang Tidak Tanpa Sanksi Jangan Heran Pula Kalau Terjadi Pelanggaran Pelanggaran Lapangan Kalau Anda Masukkan Kata Kunci PSBB Jonggol Itu Ada Satu Kisah Petura Ada Pemuda 22 Tahun Yang Memukul Aparat Petugas Pelaksana PSBB Di Wilayah Jonggol Karena Tidak Mau Di Pake Maskap Dan Dia Hampir Melamrak Polisi Bukan Rahasia Lagi Semenjak 2014 Sampai Sekarang Semakin Banyak Agitasi Agitasi Dan Provokasi Di Masyarakat Untuk Semakin Tidak Mematuhi Pemerintah Termasuk Polisi Sehingga Karisma Apalat Polisi Semakin Merendah Citranya Di Masyarakat Ini Tentu Disayangkan Suka Tidak Suka Mesti Anda Tetap Menghargai Produk Hukum Negara Kita Tapi Lampangan Tidak Jadi PSBB Pun Memang Harus Dikaji Lebih Lanjut Ini Sudah Terbukti Lemah Poin Poin Kelima Yang Saya Buat Dalam Skrip Untuk Vlog Kelas Cangkir Kopi Ini Adalah Mengenai Virus COVID-19 Sendiri Sampai Saat Ini Masih Terjadi Perdebatan Apakah Ini Virus Alami Yang Terjadi Di Wuhan Karena Kalawar Atau Ini Virus Rekayasa Terkait Perang Dagang Amerika Cina Dan Cina Ataupun Pihak Pihak Yang Terkait Termasuk Spekulasi Teori Konspirasi Yang Dilakukan Oleh Bill Gates Kita Tidak Tau Ada Pandangan Yang Mengantarkan Bahwa Virus Ini Masih Bisa Bermutasi Lebih Parah Kita Juga Tidak Tau Spekulasi Terus Berkembang Di Dunia Yang Kenapa Adalah Saya Mbilang Adalah Di Tengah Kesalah Merawutan Kegagapan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Wilayah Perdebatan Perdebatan Yang Ada Yang Dimulai Orang Orang Pintar Dan Kemuka Pendapat Protokuler Mana Yang Harus Kita Ikuti Himbawan Mana Yang Harus Kita Ikuti Sebagai Rakyat Ini Memang Menjadi Perdebatan Yang Semakin Sembraun Saat Ini Dan Sebagai Penutup Di Poin Ketujuh Saya Mbilang Entah Apa Solusi COVID-19 Buat Indonesia Saya Sempat Berpandangan Bahwa Indonesia Ini Akan Menuju Heart Immunity Mungkin Yang Seperti Terjadi Di Sweden Walaupun Pandang Ini Akan Dikritisi Sebagian Pakar Karena Heart Heart Immunity Yang Saya Tahu Sengaja Tingkat Kekebalan Atau Imun Tubuh Yang Direka Seolah Tubuh Sendiri Bukan Oleh Pengaruh Medis Jadi Kita Yang Sehat Akan Sehat Karena Mampu Menghalau Virus Tapi Yang Tubuhnya Tidak Sehat Itu Akan Rentan Oleh Bahaya COVID-19 Dan Berpotensi Untuk Meninggal Tapi Kalau Melihat Fakta Di Lapangan Ketidak Disiplinan Kita Ketidakpatuan Kita Terhadap Protokol Orang Yang Terus Berseliweran Ada Fakta Di Lapangan Yang Sering Saya Lihat Orang Tuanya Naik Motor Orang Tanya Pakai Masker Anak Yang Gak Itu Fakta Jadi Iya Itu Potret Yang Mengarah Heart Immunity Terlepas Tidak Mengesampingkan Atau Merendahkan Upaya Dari Pemerintah Melalui PSBB Ataupun Perjuangan Para Petugas Medis Garis Depan Tapi Memang Fakta Di Lapangan Pun Sebagian Mengarah Ke Heart Immunity Ada Juga Yang Menatakan Plasma Darah Bisa Menjadikan Solusi Yaitu Darah Dari Orang Yang Sembuh Di Diagnosio Sehat Disentikan Kepada Orang Yang Sakit Dan Bisa Berpotensi Untuk Menyembuhkan Tapi Seberapa Jauh Kemampuan Medis Kita Menjangkau Heart Immunity Apa Plasma Darah Itu Pun Tetap Menjadi Pertanyaan Besar Masalah Rapid Tes Swap Tes Kemana Orang Orang Harus Swap Tes Walaupun Ada Pemerintah Bilang Begini Di Lapangan Pun Bisa Terjadi Protokol Yang Berbeda Karena Terjadi Bantahan Nah Di Tengah Polemik Yang Semakin Ribet Ini Sebenarnya Apa Yang Harus Kita Lakukan Kita Mungkin Tidak Bisa Berharap Besar Pada Pemerintah Pusat Yang Semakin Gagap Kita Juga Tidak Bisa Berharap Kepada Pemerintah Wilayah Seperti Jakarta Yang Terlalu Banyak Bicara Tapi Mungkin Kita Bisa Mulai Dari Diri Kita Masing Masing Dari Rumah Kita Masing Masing Solusinya Memang Cuma Dua Yang Pertama Adalah Sebaiknya Jangan Keluar Rumah Untuk Meregam Upaya Penyelah COVID-19 Entah Sampai Kapan Tapi Di Keterdasarkan Seperti Ini Seperti Menempatkan Kita Seperti Daging Yang Ada Diantara Dua Roti Beracun Roti Atas Itu COVID-19 Yang Bisa Mengancam Jiwa Kita Roti Bawa Adalah Kelaparan Dan Kegagalan Ekonomi Untuk Melanjutkan Hidup Jadi Kalau Anda Terpaksa Terus Keluar Rumah Sebaiknya Tetap Mengenakan Masker Bisa Mungkin Pakai Aca Mata Karena Yang Saya Tau Proses penyebarannya Melalui Air Lior Jadi Hindari Proses penyebaran Itu Dengan Menggunakan Masker Menggunakan Kacamata Jangan Sentuh Wajah Anda Jika Tangan Anda Tidak Steril Usahakan Rajin Cuci tangan Dengan Menggunakan Sabun Agar Kita Bisa Merdam Potensi Itu Proses Potensi Penyebaran Masing-Masing Jaga Jarak Hanya Itu Yang Bisa Kita Lakukan Jadi Protokol Dasar Itulah Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Meradam Potensi Penyebaran COVID-19 Dan Terkait Kesehatan Jiri Kita Masing-Masing Itu Aja Dulu Vlog Kelas Cangkir Kopi Kali Ini Semoga Ada Manfaatnya Semoga Tuhan Yang Mesa Menyikah Semua Sampai Ketemu Lagi Di Vlog Kelas Cangkir Kopi Di Video Berikut Ya Guys Dah Masinghy